Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adelina. Di video kali ini, aku bakal kasih tau kalian tutorial untuk mengubah atau mengedit tampilan di Youtube. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Sebelum aku lanjut ke videonya lebih jauh, nah disini aku mau kasih tau dulu nih maksudnya tampilan Youtube yang mau dikasih ini tuh seperti apa sih, Adelina. Nah mungkin buat kalian nih, terutama Youtuber pemula yang baru-baru buat channel atau mungkin yang udah agak lama buat channel tapi masih belum tau gitu kan untuk mengubah atau mengatur tampilan Youtube. Kalian bisa cek aja di aplikasi Youtube atau mungkin lewat browser, itu kalau misalkan kalian lihat my channel atau channel saya, itu di bagian atasnya tuh kayak ada home, terus juga ada video, ada playlist, ada komunitas, ada channel, terus juga ada about. Nah disitu tuh banyak banget yang nanya, Kak gimana sih caranya untuk bikin menu-menu atau tap-tap-tap yang ada di channel Youtube seperti ke Adelina kayak gitu kan. Karena kalau misalkan kalian nih mungkin yang Youtuber pemula yang masih belum paham, itu pasti tampilannya itu cuma isinya video-video kalian aja tanpa ada menu-menu yang aku sebutkan tadi. Nah disini aku mau kasih tau gimana caranya untuk menampilkan menu-menu tersebut. Karena menurut aku menu-menu tersebut itu penting banget untuk ada di channel kalian supaya nih penonton atau mungkin subscriber sekalian atau bahkan challenge subscriber sekalian pada saat mengunjungi channel kalian tuh ngeliatnya gak polos gitu aja loh. Mereka bisa ngecek nih, oh ternyata homenya Adelina isinya ada A, B, C, D gitu kan. Terus videos, pada saat dia klik menu videos, keliatan tuh video-video apa aja yang udah aku upload. Terus juga kalau misalkan komunitas, aku pernah nge-upload postingannya apa, terus juga playlistnya ada playlist apa aja, terus juga ada about, aku tau tentang aku, itu isinya tuh apa aja. Jadi tuh orang bisa tau gitu loh, kayak sedikit informasi dari kita cuma melihat dari menu-menu yang ada tersebut. Karena kalau misalkan gak ada, sayang banget. Jadi kayak misalkan orang yang mengunjungi channel kita tuh yaudah, kayak dia tuh cuma ditampilkan ala kadarnya ibaratnya kayak video yang udah kita upload tanpa ada menu-menu tersebut. Nah sekarang aku mau kasih lihat perbedaannya antara channel aku dengan channel lain yang udah ada menu tab di atasnya profil kita itu dengan yang tidak ada. Nah ini adalah channelnya aku. Kalian bisa lihat kalau di atas itu aku ada menu home, videos, playlist, community, stories, channels, dan about. Nah disini aku mau bandingkan dengan channel lain, yaitu channelnya suami aku. Kita lihat gimana isi profilnya dia. Nah ini adalah channel youtube dari channel youtube-nya suami aku. Dia emang gak aktif untuk upload sih, kayak cuma buat iseng-iseng aja gitu punya. Nah kalian bisa lihat kan kalau tadi di channelnya aku, di bagian atas tuh ada berbagai menu yang udah aku bilang sebelumnya itu tuh penting banget. Kayak buat menampilkan atau kayak membagi video-video kita pada penonton supaya dia bisa ngeliat gitu loh isi profil kita tuh ada apa aja sih. Nah kalau di punya suami aku ini, dia tuh gak ada menu sama sekali. Nah biasanya yang terjadi kayak gini tuh buat kalian gitu berpemula yang mungkin baru upload beberapa video atau mungkin yang bener-bener baru bikin channel. Itu biasanya gak ada menu-menu yang tadi seperti punya aku kan. Jadi isinya itu kayak cuma bisa pasang header, terus juga ada jumlah subscribers, ada uploads. Tapi itu pun uploadsnya bukan di menu ya, tapi udah langsung di halamannya. Terus juga playlist, ada likes video sama subscription. Nah sekarang gimana caranya untuk menambahkan menu yang ada di profil kita. So langsung lanjut ke tutorialnya. Caranya seperti biasa, kalian bisa menggunakan browser yang ada di handphone kalian. Disini aku selalu pake Google Chrome. Supaya enak sih sebenernya kalian pakenya Google Chrome aja ya. Supaya bener-bener persis banget gitu loh apa yang aku kasih tau. Tapi kalau misalnya emang gak ada pun bisa pake Mozilla atau browser lainnya, terserah. Nah disini langsung aja kalian klik di untuk alamat URL-nya yaitu adalah youtube.com. Disini kita gak pake youtube dashboard atau creator studio ya. Kita pakenya itu adalah youtube.com. Langsung aja di search. Kalau kalian belum pernah login melalui browser ini, nantinya kalian akan diarahkan gitu loh untuk login dulu terlebih dahulu. Tapi karena ini aku udah pernah login, jadi langsung masuk ke channel youtube. Nah ini aku login pake channel youtube-nya suami aku ya. Supaya aku bisa ngasih contoh gimana caranya untuk menambahkan menu-menu tersebut. Kemudian kalian bisa langsung klik aja photo profile yang ada di pojok kanan atas. Kemudian pilih channel anda. Nah kalau misalnya kalian browsernya pake bahasa inggris tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau untuk letak-letaknya sih akan sama ya. Cuma disini aku pake bahasa Indonesia. Jadi kliknya channel anda. Ini adalah tampilan channel youtube suami aku yang ditampilkan melalui browser. Jadi isinya tuh sama banget ya kayak yang di aplikasi youtube. Gak ada menunya sama sekali. Terus juga tampilannya sama kayak cuma ada upload, terus juga playlist. Itu pun gak dalam bentuk menu. Nah caranya adalah di bagian atas, di samping nama channel kalian itu ada dua kotak biru. Kalian bisa klik yang sesuaikan channel. Langsung aja di klik. Dan lihat hasilnya sendiri. Setelah tadi kita klik yang sesuaikan channel. Langsung di bawah nama channel youtube yang suami aku itu udah langsung ada menu-menunya. Ada beranda, ada video, playlist, channel, dan tentang. Nah sekarang coba kita lihat di aplikasi youtube ya. Nah kan sekarang di aplikasi youtube udah muncul ada menu home, ada videos, playlist, channel, dan about. Jadi caranya gampang banget. Tuh kalian bisa lihat aja. Ini akan mempermudah penonton atau subscriber sekalian untuk ngeliat home itu kayak tampilan umum dari channel kalian. Terus juga video apa aja yang kalian upload, terus juga playlistnya kalau kalian punya. Terus juga channel-channel yang kalian subscribe dan ada about. Yup, itu dia tadi adalah tutorial untuk mengubah atau mengedit tampilan di youtube. Gampang banget kan caranya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen. Dan check seluruh social media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah! Dadah! Terima kasih telah menonton